Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulayli nah teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat untuk yang lagi sakit aku udah akan semoga cepat sembuh dianggap penyakitnya oleh Allah dan lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah s.w.t amin amin ya robel anamin alhamdulillah ya teman-teman akhirnya setelah satu minggu aku bisa share kembali aktivitasku masya Allah mohon maaf ya teman-teman untuk saat ini aku tuh emang belum bisa aktif lagi di peryoutuban semoga hari-hari yang akan datang bisa aktif bisa konsisten buat upload video nah disini tuh aktivitasku di siang hari ya teman-teman karena pas di pagi hari aku tuh gak sempet buat bikin konten untuk aktivitas pagi hari ya seperti biasa ya seperti umumnya ibu rumah tangga ya kalau pagi hari mau masak karena untuk mau masak tiap harinya ini tuh aku pikir selalu diulang gitu ya untuk menuna jadi kalau mau di ambil videonya kayak agak kurang semangat aja aku pilih aja buat gak aku ambil videonya nah sebelum lanjut ke videonya aku tuh mau mau mengucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir yang sudah meluangkan waktunya buat ngikutin aktivitasku yang seperti biasa aktivitas ibu rumah tangga yang selalu diulang semoga dengan kalian menyimak videoku ini bisa tambah semangat buat aktivitas buat berberes di rumah dan untuk kondisi yang di rumah aku kalian maklumi aja teman-teman untuk penataannya untuk penampaknya ini tuh emang seadanya banget untuk kamarnya juga masih jejo banget ya gak pakai dipan dan untuk tidurnya juga masih pakai kelambu karena untuk saat ini ya meskipun untuk di rumah teman-teman di rumah tetangga mungkin sudah gak ada nyamuk karena gak musim hujan tapi untuk di rumah aku ini tuh nyamuknya masih ada ya kalau di malam hari kalau tidur siang tanpa kelambu ini tuh bisa-bisa aja tidur karena emang gak ada nyamuknya tapi kalau malam nyamuknya masih ada jadi kalau tidur gak pakai kelambu rasanya kurang nyenyak habis untuk nyamuknya pada berkeliaran dan lanjut ke videonya aja teman-teman disini tuh disiang hari aku tuh habis ngangkatin jemuran untuk pakaian ini tuh menumpuk banget ya untuk lipatan aku karena kemarin gak aku lipat karena males banget jadi untuk lipatan aku ini dua kali cuci baru aku lipat nah jangan salva sama adik Runa yang lagi bobo siang ini tuh anak habis nangis ya karena ditinggal kakaknya main ke rumah teman jadi dia itu menangis habis itu aku mandiin dan aku ajakin tidur nah untuk teman-teman semua apa kabar semuanya untuk kalian yang lagi-lagi ngapain nih sambil ngikutin aktivitasku boleh ya kalian share di kolom komentar nah sambil kalian ngikutin aku lagi beberes aku mau sapa-sapa dulu nih ke kalian semua halo teman-teman semua perkenalkan nama ku Layli aku ibu tiga anak desa tepatnya di kota Bujendogoro bila kalian berkenan tolong bantu aku ya bengembangin channel setirin aku ini dengan cara like, komen, subscribe dan share dan aku ucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah like, komen, subscribe dan share semoga kebaikan kalian semua dilipat gendekkan oleh omgo dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan untuk yang berwati yang baru menemukan channelku ini aku ucapkan selamat datang jangan lupa pula ya buat tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru terima kasih nah ya teman-teman untuk aku saat ini emang bener-bener gak bisa upload video ya teman-teman mungkin seminggu aku tuh bisa nyempetin satu kali buat upload karena gak tau kenapa mungkin aku tuh baru aja ya belajar buat bekerja di luar rumah di siang hari jadi pas pagi hari terus pas malamnya rasanya tuh males banget yang ada di pikiran tuh cuma semangat bekerja supaya bisa lebih mahir lagi gitu ya teman-teman untuk masalah konten di youtube aku tuh emang belum-belum bisa berusaha beneran buat konsisten buat upload video padahal dari teman-teman yang lain tuh banyak banget ya untuk ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah tapi dia itu juga konsisten buat konten buat upload video di tiap harinya jadi aku tuh salut banget sama bunda-bundanya lain semoga aku juga bisa nular gitu ya ya meskipun di siang hari itu lagi keadaan lagi bekerja tapi mungkin untuk pagi hari bisa buat mengonten malamnya bisa buat di upload gitu ya teman-teman buat di edit tadi tapi aku tuh gak tau kenapa kalau malam tuh sudah rasanya badannya itu sudah capek banget aku enakin buat tidur aja karena untuk habis maghrib tuh ada jadwal tiap harinya buat nganterin anak-anak mengaji di masjid terus habis isa tak lupa juga nyempetin buat membelajarin anak-anak ya teman-teman jadi habis itu langsung deh aku tinggal buat terbahan dan keberabasan sampai tidur nah jadi untuk teman-teman semua kalau ada tips buat aku bisa untuk bisa mengatur waktu gitu ya untuk bekerja ngurus rumah terus juga bisa konten juga bisa ya kalian tulis-tulis di kolom komentar selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati